Engkau lah alat kasihnya, memancarkan sekena pintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, hari ini Pesta Salib Suci. Pesta itu ada sejarah yang tanjang bahwa pada tahun tigaratus apruenam, ibu dari Caesar Constantinus, Santa Elena, menemukan Salib Benar dari Yesus. Dan, dari situ, mulai di dirikan, suatu gerja basilika di atas tampat itu, sebagai tampat di mana di sangka bahwa Yesus perna di Salibkan. Dan ini suatu Pesta yang di rayakan, apalagi karena Salib yang di temukan itu, di Churi oleh orang Persia pada tahun enam ratus empat belas. Tetapi, di ambil Kambali, waktu perang Salib, dan di Kambalikan pertama ke Constantinopoles, dan sesudah itu ke Yerusalem. Pesta, pada hari tanggal 13 September dan 14 September, di Yerusalem, Pesta besar, dan kita ikut juga di seluruh gereja. Orang yang ikut Luther juga merayakannya, orang semua ortodox, dan suatu Pesta yang sangat menyatukan kita. Pesta itu disebut kemenangan Salib, disebut Pesta Salib yang mulia, disebut juga pengengkatan Salib suci, yaitu Salib bukan seperti pada hari Jumat Agung sebagai kurban tetapi sebagai kemuliaan. Yesus, sesuai dengan Injil, Yohanes, dimuliakan di atas Salib. Dan dengan demikian, kita juga bisa lihat bahwa yang dulu menjadi suatu tanda kehinaan, dan disalibkan itu korban yang paling menghinakan, sekarang sudah menjadi tanda kemenangan, tanda kebanggaan kita. Dan hal itu bisa kita tolong kita untuk merenungkan bacaan dari Injil hari ini. Dan Yesus berkata, aku juga diutus bukan untuk menghukum tetapi untuk menyembuhkan, membawa keselamatan karena kasih Allah. Itu yang teks yang sangat indah, begitu besar kasih Allah untuk dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi selamat. Itu yang kita renungkan hari ini, kita bukan buat salib sebagai hiasan emas untuk dipakai di leher, tetapi ingat bahwa dalam salib itu kita menemukan kasih Allah. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Korban Yesus di atas salib, tempat di mana dia dimuliakan, tempat di mana dia sungguh-sungguh menjadi keselamatan untuk kita. Maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk mengakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita perlu selalu ingat itu, dan terutama dalam masa sekarang di mana banyak orang mengalami kesulitan dengan pandemi, dengan krisis ekonomi, dengan semua yang membuat kemiskinan makin banyak, penyakit-penyakit menular di mana-mana. Ingat bahwa Tuhan tetap mau mengungkat kita, menyelamatkan kita, bukan menghukum. Kita mohon untuk itu, supaya Tuhan justru selalu menampingi kita. Ya Allah, engkau menghendaki putra tunggalmu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putramu kelak menerima anugerah penegusan di surga dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihimu manusia Dikasihimu Dikasihimu